Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Halo guys, hari ini gue bakal nge-review Imhotep, Builder of Egypt Dari Cosmos, designer Phil Walker Harding Game untuk 2-4 pemain, usia 10 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 40 menit Langsung aja kita lihat yuk apa yang ada di dalam boxnya Tentu saja ada rubuk dalam bahasa Inggris, ada banyak sekali batu Karena kita banyak membangun disini, ada sejumlah kartu, ada papan skor Dan sejumlah situs bangunan, dan juga sejumlah kapal Itu aja, langsung kita ke bagaimana cara mainnya Untuk setup, taruh 5 papan situs ini di tengah area permainan Setiap situs memiliki 2 sisi Untuk permainan pertama, disarankan memakai sisi A dari setiap situs Taruh juga papan skor dan 8 kapal ini di dekat area situs Kocok 34 kartu market yang belakangnya seperti ini Dan taruh membentuk deck tertutup di sebelah kanan situs market ini Sisakan tempat di sampingnya untuk disk kapal Tiap pemain memilih 1 warna, lalu mengambil 1 set berisi 1 sled dan 30 batu dari warna tersebut Ambil contoh kita main bertiga, kembalikan set-set yang tidak terpakai ke dalam box Taruh sled di depan kita, dan taruh semua batu kita di dekat papan skor untuk membentuk kuari Taruh 1 batu milik tiap pemain sebagai skor marker di spot 0 di jalur poin ini Pisahkan kartu-kartu ronde ini berdasarkan jumlah kepala di bagian belakangnya Dan kita cuma pakai yang sesuai jumlah pemain aja Jadi kalau main bertiga, kita pakai deck yang ini Dan kembalikan sisanya ke dalam box Kocok ke 7 kartu ronde yang terpakai, lalu diskat 1 ke box tanpa dilihat isinya oleh siapapun Dan taruh 6 sisanya membentuk deck tertutup di dekat kuari Tentukan pemain pertama secara acak Dia lalu akan mengisi slednya dengan 2 batu dari kuari Tiap kali dapat batu, itu pasti warna kita sendiri ya Pemain kedua, yaitu pemain di sebelah kiri pemain pertama bakal dapat 3 batu Pemain ketiga kalau ada dapat 4 batu Dan pemain keempat kalau ada dapat 5 batu Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini dan permainan pun siap untuk dimulai Imhotep adalah master builder pertama dan yang paling terkenal di Mesir kuno Konon katanya, dialah yang merancang pembangunan piramida pertama Kita berusaha untuk mengikuti jejaknya dengan membantu proses konstruksi berbagai bangunan modern di Mesir Cerdiklah dalam bertindak supaya kita bisa menjadi master builder yang terbaik Cukup baik hingga menyamai pencapaiannya Imhotep Permainan akan berlangsung selama 6 ronde Dan di awal setiap ronde ada tahap persiapannya Buka 1 kartu teratas dari deck ronde dan ambil 4 kapal yang tertera untuk ditaruh di sebelah kiri area situs Tapi jangan terlalu dekat dengan area situs Inilah 4 kapal yang tersedia di ronde ini Lalu kembalikan kartu rondenya ke box Buka juga 4 kartu teratas dari deck market dan taruh di keempat spot yang ada di situs market Kalau sampai decknya habis, kocok ulang disk kapal untuk membentuk deck baru Ya itulah persiapan di awal ronde Kini dimulai dari pemain pertama dan terus berlanjut searah jarum jam Tiap pemain akan bergantian mengambil giliran hingga ronde selesai Di giliran kita, kita harus melakukan salah satu dari 4 pilihan aksi berikut Opsi pertama adalah main Ambil 3 batu dari quarry dan taruh di sled kita Maksimal kita cuma bisa tampung 5 batu di sini Jadi kalau spot kosongnya kurang dari 3, ya isi sampai 5 aja Kalau sled kita udah penuh atau udah gak ada batu kita lagi di quarry Kita gak bisa pilih aksi ini Opsi kedua adalah load Ambil 1 batu dari sled kita dan taruh di atas salah satu kapal yang masih tersedia Maksudnya yang masih di area ini dan belum berlayar ke situs Kita bisa taruh batu di 1 spot kosong manapun Gak harus berurut Kalau kita udah gak punya batu di sled atau semua kapal yang tersedia udah penuh Kita gak bisa pilih aksi ini Opsi ketiga adalah play Mainkan satu kartu market biru yang kita miliki Aktifkan efek yang tertera Lalu discard kartunya ke discard pile Kita bakal lihat cara dapetin kartu-kartu ini sebentar lagi Finally, opsi keempat adalah sell Geser salah satu kapal merapat ke salah satu situs Syaratnya, situs tersebut harus kosong Maksudnya belum ada kapal lain di cekungannya Dan kapal yang mau berlayar harus berisi minimal sejumlah batu Sesuai jumlah ikon batu di ujung kapalnya ini Jadi gue boleh layarkan kapal ini karena udah berisi 2 batu Sesuai persyaratan minimumnya Tapi yang ini belum boleh karena belum mencapai 3 batu sesuai persyaratannya Kita gak usah nunggu kapalnya penuh Bahkan kita boleh juga layarkan kapal yang gak ada batunya kita Kalau tidak ada kapal yang memenuhi 2 persyaratan di atas Kita gak bisa pilih aksi ini Begitu satu kapal mengunjungi satu situs Batu-batu yang ada di atasnya harus segera dibongkar oleh para pemiliknya ke situs ini Berurut dari depan ke belakang melewati spot-spot kosong yang mungkin ada Setiap situs memiliki keunikannya sendiri-sendiri Yuk kita bahas satu persatu Setiap batu kita yang dibongkar di market ini Mengizinkan kita untuk mengambil salah satu kartu yang ada di market Terus kembalikan batunya ke quarry Ada 4 jenis kartu market berdasarkan warna bannernya Kartu merah adalah efek yang langsung aktif satu kali saja begitu terambil Terus didiskart Kartu biru akan kita simpan Dan bisa dimainkan sebagai aksi di salah satu giliran kita berikutnya Sedangkan kartu ungu dan hijau akan bernilai poin di akhir permainan Gue gak bakal bahas efek dari semua kartu yang ada Tapi detailnya bisa dilihat di bagian belakang rubuk ini Info penting market tidak direfill sampai awal ronde berikutnya Setiap batu yang dibongkar disini Harus langsung ditambahkan ke spot kosong berikutnya di piramida secara berurut Dimulai dari pojok kiri atas ke bawah Kalau udah penuh lanjut ke kolom kedua dari atas ke bawah Dan seterusnya Kita juga segera mendapatkan poin yang tertera di spot yang kita tutupi dengan batu kita Di contoh ini gue sebagai pemain putih bakal dapet 2 Plus 1 atau 3 poin Dan pemain abu-abu bakal dapet 3 poin juga Tiap kali dapat poin segera tandai dengan memajukan skor marker kita di jalur poin Kalau level 1 piramida udah komplit berisi 9 batu Kita bakal lanjut ke level 2 Sekali lagi dimulai dari atas ke bawah Dari kiri ke kanan mengikuti konfigurasi piramida beneran seperti ini Dan poin yang kita dapat untuk setiap spot tertera disini Finally kalau level 2 udah komplit berisi 4 batu Satu batu terakhir bakal ditaruh di puncak dan pemiliknya bakal dapet 4 poin Kalau pembangunan piramida udah selesai Setiap batu berikutnya yang dibongkar disini Akan bernilai 1 poin dan ditaruh di sebelah kanan piramida Lanjut setiap batu yang dibongkar disini Harus langsung ditaruh di spot kosong berikutnya di kuil Secara berurut dari kiri ke kanan Khusus main berdua seperti ditandai disini Spot kelima tidak dipakai Kalau level 1 sudah penuh Lanjut ke level 2 dari kiri ke kanan lagi Dan seterusnya Tidak ada batas ketinggian dan kuil Baru akan diskor di akhir ronde Next setiap batu yang dibongkar disini Harus langsung ditaruh di spot kosong berikutnya di makam Secara berurut dimulai dari pojok kiri atas ke bawah Kalau udah penuh lanjut ke kolom kedua dari atas ke bawah Dan seterusnya mirip piramid lah Perbedaannya lebar makam ini dianggap tak terbatas Jadi kalau semua spot sudah terisi Kita tetap bisa tambahin batu baru keluar dari papan situsnya Makam baru akan diskor di akhir permainan Dan sekilas info kita mau batu-batu kita saling bersebelahan secara ortogonal seperti ini Finally setiap batu yang dibongkar di obelis ini harus langsung ditaruh di spot dari warna yang bersesuaian Jadi para pemain bakal bangun obelis masing-masing Batu-batu kita yang dibongkar disini akan terus ditumpuk di satu spot Dan obelis baru akan diskor di akhir permainan Intinya kita adu tinggi-tinggian Ya itulah semua situs yang ada Kembali ke alur utama Kalau semua batu sudah dibongkar ke situs tujuan Biarkan kapalnya disini Kapal ini udah gak bisa diisi batu lagi Dan situs ini udah gak bisa dikunjungi lagi di ronde ini Jadi untuk rekap giliran kita harus melakukan satu dan hanya satu aksi Entah main, load, play, atau sail Setelah itu giliran kita pun selesai dan pemain berikutnya boleh mengambil giliran Satu ronde akan segera berakhir saat keempat kapal sudah berlayar semua Jadi tersisa satu situs yang tidak dikunjungi Kini kita akan skor situs kuil Bayangkan kita melihat kuil ini dari atas Dan setiap batu yang nampak akan memberikan pemiliknya satu poin Intinya cuma batu teratas dari setiap spot yang dihitung Contoh, kalau kondisinya begini Gue bakal dapet 1, 2, 3 poin Dan pemain coklat dapet 2 poin Pemain abu-abu gak dapet apa-apa Karena batunya ketutup sama batu kita Setelah itu kita akan lakukan sedikit clean up Kembalikan ke 4 kapal yang tadi terpakai ke supply besar Lalu discard semua kartu yang tersisa di market ke discard pile Semua batu yang ada di tiap situs akan dibiarkan disitu Itu aja, terus ronde baru pun siap untuk dimulai dari tahap persiapan lagi Pemain di sebelah kiri Pemain yang melayarkan kapal ke 4 tadi Yang akan menjadi pemain pertama Permainan akan segera selesai di akhir ronde ke 6 Yaitu ronde di mana deck kartu ronde habis Kini kita akan masuk ke final scoring Yang bisa dilakukan setiap pemain di saat bersamaan Pertama-tama cek situs makam Seperti yang udah dibahas Kita bakal cari grup-grup disini Yaitu batu-batu kita yang saling terkoneksi secara ortogonal Diagonal gini gak dihitung Setiap grup bernilai poin tergantung jumlah batu di dalamnya Sesuai tabel ini Dan kita bisa skor lebih dari 1 grup Contoh, ini ada grup berisi 3 batu Jadi bernilai 6 poin Ada lagi yang isi 1 batu Bernilai 1 poin Kita mendapatkan 15 poin Untuk grup yang berisi 5 batu Plus 2 poin Untuk setiap batu tambahan di atas 5 Jadi grup berisi 7 batu ini Akan bernilai 15 Plus 2 Plus 2 Atau 19 poin Berikutnya kita lanjut ke situs obelis Kita bakal dapat poin Berdasarkan ketinggian obelis kita Dibandingkan lawan-lawan kita Mengikuti tabel berikut Yang sesuai dengan jumlah pemain Jadi kalau main bertiga Pemilik obelis tertinggi Bakal dapat 12 poin Tertinggi kedua dapat 6 poin Dan terendah dapat 1 poin Kita mesti punya minimal 1 batu di obelis kita Biar bisa dapat setidaknya juara terakhir Dan kalau terjadi seri Jumlakan poin dari ranking yang bersesuaian Terus dibagi sama rata Dibulatkan ke bawah Di contoh ini Kita dan pemain abu-abu seri Untuk tertinggi kedua Jadi kita bakal totalin 6 plus 1 Terus dibagi 2 Hasilnya 3 poin Untuk kita berdua Next Setiap kartu biru kita yang belum terpakai Akan bernilai 1 poin Kartu ungu adalah patung Semakin banyak patung yang kita punya Semakin tinggi juga poinnya Berdasarkan list di kartunya Jadi kalau gue punya 3 patung Gue dapat 6 poin Finally Kita dapat sejumlah poin Sesuai kriteria yang tertera Di setiap kartu hijau kita Dan ini selalu bernilai 1 poin Untuk setiap 3 batu Milik siapapun Di situs yang spesifik Entah piramida Kuil Makam Atau obelis That's all Setelah poin dari final scoring di track Pemain dengan poin tertinggi Akan menjadi pemenangnya Kalau terjadi seri Pemain seri yang punya Sisa batu lebih banyak di slatnya Yang akan menang Masih seri juga Menang bareng deh Secara basic Itulah cara mainnya Untuk varias yang lebih menantang Kalian bisa pakai CCB dari beberapa Atau semua situs Dan ini bakal gue bahas detailnya Di video playthrough nanti Having said so Itulah semua hal yang perlu kalian ketahui Tentang Imhotep Builder of Egypt Kalau sampai kalian ada yang bingung Urus yang kurang jelas Kalian boleh post di komen di bawah Gue bakal jelaskan semaksimal mungkin Ya kiranya video ini bisa membantu Dan menghibur kalian Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keep Board Gaming Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Keiki